Halo, selamat datang kembali di channel babang pelat guys Oke, kali ini gue akan menjelaskan kepada kalian Cara bermain ya, bermain Ragnarok X Generation Untuk kalian yang baru mulai main Kalau mungkin yang sudah pernah main di Eternal Love Atau sebelumnya, mungkin kalian sudah paham ya Ini bagi kalian yang pemula-pemula Mungkin kalian belum paham juga guys Jadi gue membagikan sedikit tips dan saran dan penjelasannya guys ya Untuk kalian mudah ya, bermain Ragnarok X Next Generation Gimana tipsnya? Langsung aja Let's go to the video Nah oke, kali ini gue akan membahaskan cara pemulanya ya Jadi untuk pertama kali, kalian memilih untuk leveling dulu ya Kalau gue saranin kalian level sampai 22 atau 21 lah ya Untuk kalian main aman dulu untuk mencari jobnya Job itu nanti ada di level Job itu mungkin ada Kalau gue nggak salah sih di level 10 ya Itu kita bisa mencari job 10 atau 15an lah gitu Itu sekiranya kalian bisa mencari jobnya Kalian pilih jobnya dulu Jadi gue sudah Job ambil heal ya Healing job gue Jadi gue sudah memilih job healing Dan gue sudah memakai skill healingnya gitu Sudah memakai skill healingnya gitu Nah Jadi kalau kalian yang sudah memakai job Sudah mendapatkan jobnya Kalian harus menyesuaikan ya Startnya dan segala macemnya itu Sesuaikan dengan rekomendasi Perhatikan juga senjata yang kalian pakai Jadi kalau gue sih pakai senjatanya kan Tameng dengan gadanya Jadi gue memakai rekomendasi ya Jadi ini Ragnarok X ini memberikan kita kemudahan ya Jadi kita nggak bingung lagi gitu guys Untuk memilih-milih Mesikit-sikitkan Apa ya gimana ya Memilah-milah ya Apa yang harus dinaikin atau nggak Jadi dia sudah memberikan kemudahan Kepada kalian para player ya Para pemainnya gitu Jadi kalian bisa buka profil kalian Kalian bisa pilih Rekomendasi ya Rekomendasi Disitu ada Tipe gameplay kalian Mau Seperti apa gitu Nah gue Karena gue healing Gue bisa memilih Damage jarak dekat Atau force gitu Exorcist dengan damage jarak jauh Atau juga support and heal Bisa menggunakan berbagai buff Ini sudah disesuaikan dengan jobnya guys Ini sudah disesuaikan dengan jobnya Jadi kalian tidak perlu takut Ini sudah disesuaikan dengan jobnya Kenapa gue pilih force Karena senjata gue ya seperti itu guys Ini sudah disesuaikan dengan jobnya Jadi Gue sempat bingung juga Apakah ini sesuai dengan jobnya atau nggak Tapi setelah gue tengok guide-nya Gue baca guide-nya Ini memang sesuai dengan jobnya Jadi tidak usah takut Misalnya kalian ajar Kalau kalian main force Bisa atau nggak gitu Ini sudah disesuaikan guys Jadi Ini sudah ada Pembagiannya sendiri guys Jadi penenaikan statnya itu Sesuai juga guys Oke untuk jobnya Ini sudah ada jobnya Jadi disitu kalian bisa lihat Itu rekomendasi playstyle-nya ada Force, Exorcist, dan Praise Nah disitu kalian bisa Memilih lah ya Dimana kalian mau meningkatkan Rekomendasi playstyle kalian Oke Kalian bisa buka skill Disebelah backpack itu ada panah Kalian bisa buka skill Disitu juga ada rekomendasi start point Jadi kalian perhatikan Kalian mau main apa Ini sudah disesuaikan dengan skillnya Sekali lagi Sudah gue bilangkan Ini sudah disesuaikan dengan skillnya Dan juga jobnya Jadi disini kalian bisa langsung memilih Mau balance DPS Debuff Atau support and heal Ini gue sempat Bingung kok Balance seperti ini Support dan heal seperti ini Karena Rupanya Itu disesuaikan dengan senjata Yang kalian pilih di awal Karena gue pilih tameng Jadi gue sempat ada kesalahan sedikit Tapi sudah gue perbaiki Pemilihan skillnya itu ada kesalahan Tapi juga Gak salah-salah banget gitu guys ya Karena Disini gue seharusnya kan main jarak dekat Tapi gue naikin light blessing Untuk heal party terus menerus Jadi itu Sedikit kesalahan Tapi tidak apa-apa Bisa diperbaiki Bisa di reset Oke guys Jadi disini juga kalian dituntut Untuk meningkatkan life skill kalian Kalau pemain pecinta dan MMO RPG RPG game Kalian juga pasti pernah main Namanya life skill ya Kalian tahu life skill Dan juga pernah menjalani Quest-quest life skill Nah disini life skillnya Kalian bisa lihat Disini ada fishing Mining Gardening Smelting Dan cooking Dan juga crafting Crafting belum gue buka Karena masih jauh levelnya Tapi ini sudah hampir dekat lah 26 ya Gue sudah 24 Hampir penuh ya Ini kalian wajib mainnya Jadi tuntutan kalian banyak ya Di Ragnarok next generation ini Mau skill life-nya Harus di naikin Kalau tidak kalian susah Mencari craftingnya Kalian susah mencari item-item tertentu Yang harus kalian gunakan ya Jadi ini kalian harus naikin Oke Untuk levelnya bang Gimana bang Levelnya sampai berapa yang bagus Kalau gue Menurut gue Dan yang paling baik Cara aman 25 30 Kalian harus sampai level itu dulu Baru kalian mengejar semuanya Bang Grindingnya gimana bang Ini juga ya Kalau grinding Kalian bisa Mengalahkan monster-monster Yang ada di world map Tetapi Kurang efektif Menurut gue Grinding di world map Karena apa Karena menurut gue Quest daily itu Lebih efektif guys Kenapa Di level-level Seperti 24 ini Quest dailynya Ada cukup banyak Kalau kalian Untuk mencari grindingnya Lebih baik kalian Menyelesaikan Quest-quest aja lah Dari sub-quest Daily quest Main quest Karena itu lebih efektif guys Untuk meningkatkan xp Dibandingkan grinding ya Grinding melawan monster di world map Kurang guys Bisa Tapi Kurang efektif Jadi kita Kalau ingin menaikkan levelnya Dengan cepat Kalian harus daily Sub-quest Dan main questnya Kalian jalanin aja Itu udah cukup efektif guys ya Untuk meningkatkan leveling kalian Juga menambah Skill point kalian Dan start point ya Jadi Grinding boleh Kalau kalian Mengejar Oke lah Gue mau grinding Gue mau ini Terserah Itu gue juga gak Mengelarang Tapi yang efektif ya Di daily Sub dan main quest Itu efektif banget Tapi kalau kalian ada Stark mungkin Boleh lah Kalian untuk daily ya Di quest-quest tertentu Mungkin kalian start Jadi kalian bisa daily lah ya Oke kalian jangan lupa Tingkatkan juga Odin Blessing Tingkatkan Odin Blessing Kalian Banyakin Area hunting Banyakin Blessing di Area-area Odin Seriusnya Dan juga ada quest-quest Odin Yang harus kalian jalanin Kenapa Gigi itu bang Karena Ini meningkatkan Drop rate kalian Itu drop rate kalian Bisa Kali 5 Hasilnya sangat baik Untuk Mecrafting Senjata-senjata kalian ya Jadi selalu pastikan Kalian on Dan juga Rekomendasi area huntingnya Kalian ikutin dengan Odin's Blessing Memang agak rumit Kalau Ragnarok X Ini memang agak rumit Banyak kali Skill Job Kita Keteteran juga Untuk mengejar Quest-questnya Tidak semua quest Juga bisa dijalanin Tidak semuanya Bisa kita kerja Satu harian Gue sudah Dari pagi Sampai Ini Sampai Jam segini ya Jam 7 malam Ini gue Baru menyelesaikan Beberapa main quest Dan juga Baru naik leveling Daily questnya Juga belum selesai semua Ini gue akan Coba lagi lanjut Sampai jam 10-11 malam nanti ya Sampai mana guys ya Sepertinya Ragnarok X Ingin anak-anak ini Lebih mengutamakan Quest-questnya lah guys ya Kalau gue Melihatnya ya guys ya Karena juga Quest-questnya cukup banyak guys ya Jangan lupa juga Kalian harus Nih Melihat juga disini Kalian menyalahkan Landmark Ada apapun Ini juga mendapatkan Hadiah-hadiah tertentu Guys ya Oke gue Monumen nasional Dapatkan Ini kita bisa Mendapatkannya Dengan Crystal 1000 Dengan Harga yang Energy 1 Disini juga Banyak-banyak Reward-reward Yang Baru launching Guys ya Oke Kalau leveling Kita buka skill Skillnya Kalian tentukan Skill levelnya Kalian mau Yang mana Dan juga Pasifnya Kalian ikutin ya Sesuai dengan Rekomendasi Tapi kalau Kalian ingin Mengembangkan sendiri Itu tidak masalah guys Ragnarok juga Nggak melarang Gue juga Nggak melarang Kalian ingin Mengembangkan sesuatu Yang efektif Untuk party Dan juga Kalian grinding Itu sudah bagus Tapi Kalau gue Lebih enak Mengikuti Rekomendasi Jadi Sudah langsung Tersusun Sudah langsung Jalan Jadi Kalian langsung Paham Karena kita Juga suka Lupa Sudah banyak Farming Quest Rending Aduh Tambah lagi Kita Nyusun Skill Jadi Kita suka Banyak Lupa Jadi Kita Ikutin Rekomendasi Startpoint Oke Untuk World Drop Kalian bisa Cari World Drop Itu Ada Juga Beli World Drop Ya Beberapa World Drop Kita harus Beli Di Battle Pass Juga Ada yang Bagus Gitu Kan Kalian harus Beli Nah Itu Untuk Segi World Drop Ya Kalau Quest Kalian bisa Langsung Ke Main Board Atau Ke Mission Board Itu Ada Quest Nya Kalian bisa Jalanin Semuanya Kalian bisa Berkeliling Mencari Quest Menyesaikan Quest Quest Cukup Efektif Kalian bisa Lihat Disitu 27500 XP Dan juga Jobnya 27500 Itu Cukup Efektif Menurut Gue Untuk Menyelesaikan Quest Quest Ini Jadi Efektif Banget Untuk Kalian Meningkatkan Leveling Kalian Jangan Jangan Lupa Juga Di Ragnarok X Kita Harus Menjelajah All Map Semua Map Nya Kan Harus Jelajahi Perjalanan Kalian Kemana Mana Sampai Map Terjelajah Terjelajah Terjelajahi Terjelajahi Dengan Baik Dan Benar Jadi Ini Sudah Gue Hampir Spar Sampai Spar Lagi Kalian Bisa Melihatkan Dungeon Dimana Aja Kalau Kalian Bingung Disitu Ragnarok X Memberikan Kemudahan Kepada Playernya Itu Yang Gue Paling Demen Dengan Game Ini Jadi Itu Aja Tips Tip Pemulanya Acara Pemulanya Main Ikutin Sesuai Dengan Rekomendasi Aja Kalau Kalian Ingin Merubah Sedikit Tidak Masalah Tapi Lebih Efektif Kalian Ikutin Rekomendasi Start Nah Itu Aja See you The next Other Content Bye